Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siswa-siswa ibu semuanya Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat tidak kurang satu apapun Baiklah pada pertemuan ke 6 kali ini Tema atau materi kita Yaitu terkait Apakah kamu insecure? Gimana? Apakah kamu insecure? Baiklah kalau misalnya kamu jawab Kayaknya saya insecure Atau insecure itu apa sih ibu? Jadi ibu jelaskan dulu Apa sebenarnya itu insecure? Insecure itu adalah Perasaan yang cemas Perasaan cemas Tidak mampu kurang percaya diri Membuat seorang merasa tidak nyaman Itu insecure Yang mengakibatkan Orang itu bisa Merasa cemburu Selalu menanyakan pendapat orang lain Tentang dirinya Dan insecure itu Kayak orang yang tidak percaya diri Dan selalu membanding-bandingkan Dirinya dengan orang lain Gejala dari insecure itu Yang pertama adalah Merasa rendah diri Dia merasa dirinya itu tidak berharga Itu gejala orang yang insecure Yang kedua Mengalami takut berlebihan Biasanya orang yang insecure itu Dia merasa ketakutan sendiri Takut salah Takut Kalau misalnya Berkata-kata seperti ini salah Atau Melakukan perbuatan ini salah Dia merasa Khawatir ya Cemas Overthinking juga Yang ketiga Tidak mau keluar dari zona nyaman Seorang yang memiliki kecemasan Dan ketakutan pada tantangan Umumnya akan Enggan keluar dari zona nyaman Jadi dia merasa Cemas Kalau misalnya dia keluar dari zona nyamannya Yang ketiga Yang keempat sering membandingkan diri Dengan orang lain Ini dia Tidak boleh ya Ini termasuk gejala Dari insecure Kamu suka membanding-bandingkan diri kamu Dengan orang lain Terus bagaimana tipsnya Agar kamu Tidak insecure Atau mengurangi Perilaku Membanding-bandingkan diri ini Atau insecure ya Yang pertama itu Selalu tingkatkan rasa percaya diri Jadi kamu harus berusaha Untuk percaya diri Berusaha untuk Pede Seperti itu nih Ngomong di depan kamera Nanti kita akan buat video Kamu Ibu akan suruh Buat video Ataupun buat Flare Ataupun buat Pelatihan editing ya Gambar ya Kemarin itu udah Udah ada ibu share juga Terus yang kedua Pilih lingkungan Dengan suasana yang baik Jadi kalau misalnya Suasana Lingkungan kamu baik Kamu itu bisa terdidik Menjadi lebih Percaya diri Lebih termotivasi Bangun percaya diri Bangun body image Orang beranggapan Kamu itu Mampu Jadi jangan kamu sendiri Yang menganggap Itu yang tidak Tidak boleh Overthinking tadi Jadi Insecure itu Bisa timbul Karena kamu terlalu Berlebihan Memikirkan sesuatu Ataupun kamu Ataupun kamu overthinking Sebelumnya kita udah bahas Jangan overthinking Yang kedua Yang selanjutnya Ini kita bahas Apakah kamu insecure Jangan banding-bandingkan diri kamu Dengan orang lain Karena ibu tahu Kamu semuanya Sesuai-sesu ibu itu berharga Mungkin itu aja yang bisa ibu sampaikan Jangan lupa Diterapkan tipsnya Dan dilihat Dilihat apakah kamu termasuk gejala Gejala Overthinking Ataupun insecure Untuk kamu Lihat kepada diri kamu sendiri Ya Dan Tugasnya dikerjakan Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi